Tiara Andini dikenal sebagai penyanyi dengan lagu-lagu populer seperti Masih Hatiku, Merasa Indah, dan Usai. Sebelum sukses, ia sempat ingin menyirah setelah gagal dalam ajang pencarian bakat di usia 15 tahun. Waktu itu aku masih umur 15 tahun, masih cukup muda ya dan itu aku udah mau mencoba untuk ikut ajang pencarian bakat dan ternyata singkat cerita di situ aku gagal gitu yang gak lolos. Ujar Tiara Andini di kawasan Tamri, Jakarta, belum lama ini. Kegagalan itu membuat Tiara terpuruk dan merasa tidak percaya diri karena usahanya tidak membuahkan hasil. Di titik itu aku merasa sempat merasa kayaknya udah deh udah, untuk mencapai mimpi ini kayaknya udah nih sampai sini aja gitu, karena yaitu tadi kok aku gagal ya padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tambahnya. Dukungan keluarga dan orang-orang terdekat memulihkan semangat dan kepercayaan diri Tiara, ia kembali mencoba ajang pencarian bakat lain, bertekad untuk terus berjuang hingga meraih mimpinya. Pada akhirnya Alhamdulillah aku dapat support dari keluarga, dari teman-teman sahabat-sahabat aku di sekitar aku, dan akhirnya aku bisa menemukan titik cerahnya lagi bahwa aku harus bangkit gitu ya aku harus percaya diri. Dan akhirnya aku bisa ikut di ajang pencarian bakat yang lain, aku bisa ikut Indonesia Idol di tahun 2019, jelasnya. Berkat dukungan keluarga, kerja keras dan sikap pantang menyerah, Tiara berhasil menjadi runner-up Indonesian Idol tahun 2019 dan terus berkarir di dunia musik hingga kini. Aku bisa membuktikan, kalau aku bisa berkilau dengan caraku sendiri, tandasnya.